Intro Mahmud Yusuf, Wakil Bupati Sidrab saat ini, telah resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Bupati Sidrab untuk periode 2024-2029 di bawah naungan partai yang ia pimpin, Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini ditandai dengan hadirnya Insinyur Mahmud Yusuf ke kantor DPD PKS Kebupati Sidrab untuk serah terima formulir pendaptaran yang diajukan Wakil Bupati Sidrab, Insinyur Haji Mahmud Yusuf, MSI, ke Panitia Pelaksana Penerimaan Bakal Calon Bupati Kebupati Sidrab di Jalan Ganggawa Pangkejene, Kecamatan Mari Tengai, Kebupati Sidrab, Rabu 11 Oktober 2023. Terlihat Insinyur Haji Mahmud Yusuf mendatangi kantor DPD PKS Kebupati Sidrab, didampingi sejumlah anggota DPRD Kebupati Sidrab dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta calon legislatif dari 4 dapil di Kebupati Sidrab dan juga calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai PKS Sidrab, Muhammad Ali Hafid menyampaikan, proses penjaringan untuk mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada 2024 ini merupakan instruksi dari DPP PKS, sehingga tingkat daerah hingga provinsi menjalankan instruksi tersebut. Ia menjelaskan proses pendaptaran dan pengembalian formulir mulai 4 September sampai 14 Oktober 2023. Setelahnya akan dilanjutkan proses penjaringan nama-nama yang memenuhi syarat untuk dikirim ke DPP untuk diproses mendapatkan rekomendasi. PKS Sidrab sebelumnya juga telah menerima pendaptaran dari kader lain, yakni Bahar Yahya, yang juga berkeinginan untuk maju dalam pemilihan Bupati. Sesuai dengan juklat daripada Dewan Pemimpinan Pusat, bahwa insya Allah untuk kali ini DPP membuat program yang lebih lain daripada yang lain, bahwasannya pencaunan Bupati itu lebih awal sebelum proses memilu legislatif. Mungkin berbagai macam pertimbangan DPP mengeluarkan kebijakan ini. Untuk itu, satu bulan ke depan, insya Allah ada proses, karena sampai hari ini sudah ada dua mendaftar, yang pertama adalah Bapak Bahar Yahya, yang kedua pada hari ini Bapak Ibu Nuhani Muhammad Yusuf, maka secara otomatis, ya, pahitia penerimaan kebatan calon kepala daerah itu akan melakukan proses. termasuk diantaranya satu bulan ke depan, ada proses propertis yang bekerjasama dengan DPP, yang berus wilayah, dan mungkin juga dari BPW, badan pengembangan wilayah, ya, atau perpanjakan tangan daripada DPP, untuk BPW Sulawesi. Alhamdulillah untuk hari ini penerimaan formulir, sekaligus, ya, pengambilan formulir dan penerimaan. Sehingga secara otomatis, apa yang mungkin hari ini diantar oleh rempongan, baik dari struktur maupun dari calik, bahwa saja Bapak Isidun Haji Muhammad Yusuf, ya, telah resmi mendatang, di Partai Keadilan Sejahtera untuk menjalankan diri sebagai Bupati tahun 2024-2029. Dan Alhamdulillah, insya Allah, keputusan DPP tidak keluar dari tanggal 14 November. Keputusan untuk ya, memberikan pencalonan Bupati untuk periode 2024-2029. Untuk itu, kami dari Pak Nitya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Isidun Haji Muhammad Yusuf untuk kesediaannya menjadi kontestan dalam tubuh internal Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira itu yang kita juga harapkan. Semoga insya Allah keadaan BKS menjadi orang nomor satu di Bukati. Ditanya terkait Doamu Jilid II, Insinyur Haji Mahmud Yusuf menegaskan bahwa dengan pencalonannya tersebut adalah sebuah komitmen untuk maju sebagai Bupati Sidrap dengan jalurnya sendiri. Ia juga menyampaikan selamanya menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Sidrap, banyak hal-hal yang diharapkan masyarakat untuk dibenahi dan akses sebagai Wakil Bupati itu terbatas untuk bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi, akses sebagai Bupati bisa melukakan hal itu. Maka dari itu melalui kemumentum ini ia menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait kesediaannya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati. Hadirnya Wakil Bupati Sidrap Insinyur Haji Mahmud Yusuf yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Sidrap merupakan suatu pertanda pasangan doamu pada pilkada lalu kini telah berakhir. Haji Dola Mando yang kebarnya masih ingin melanjutkan kepemimpinannya akan menambah dinamika politik di Kabupaten Sidrap. Sebenarnya pertanyaannya tidak perlu dijawab karena sudah terjawab. Kalau saya mencalonkan diri jadi Bupati tidak mungkin ada dua Bupati di Kabupaten Sidrap atau satu satu wakil satu Bupati. Kalau saya sudah mencalonkan begini berarti tentu saya dengan Bupati pada saat ini tentu nanti akan mencari jalan sama-sama atau kalau dia mau maju silahkan saya juga maju. Kita akan mencari orang-orang yang bisa berkrisam dengan kita yang mempunyai komitmen tentunya ya karena hanya dengan komitmen semua perencanaan dan kerja-kerja ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik. Pak Kedemun itu kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan komitmen luar biasa kita punya para sapa-para sapa hidup sebenarnya orang-orang di sini cuma tentu ada beberapa orang yang yang hanya sekedar membacanya atau melihatnya sebagainya tapi tidak tidak memegang teguh apa yang menjadi para sapa-para sapa hidup kita orang-orang di Sidrap orang-orang di sosialnya yang akan komitmen Sidrap jadi seperti pernyanya Dinda tentu saya akan mencari jalan saya tersendiri untuk tetap maju sebagai bakal calon Bupati-Bupati yang sedang jadi doamu sisa munyak aja nanti munyak ini nanti ditambah dengan apa lagi doa sudah tidak tidak saya ingin dengan munyak tentu dengan pengalaman sebagai wakil Bupati walaupun tidak terlalu banyak peran tapi saya tahu apa yang dibutuhkan dengan Sidrap apa yang dibutuhkan masyarakat Sidrap ini bagaimana membangun ke depan masyarakat ini kita tahu bahwa saya sebagai wakil tentu tidak punya banyak peran untuk melaksanakan program-program karena seperti saya katakan tadi bahwa hak kuasa pengguna anggaran itu ada memang di tujuh pimpinan Bupati sehingga ada keinginan saya menjadi Bupati sehingga apanya menjadi mimpi-mimpi kita ini ke depan bagaimana Sidrap bisa masyarakat Sidrap bisa lebih sejahtera dan Sidrap bisa lebih maju dibanding dengan kebupatian-kebupatian lain tentu saya sebagai ketua saya berharap dan saya sebagai bakal calon Bupati-kebupatian Sidrap melalui kendaraan BKS tentu saya berharap kepada teman-teman bercali ke Bupati Sidrap untuk bekerja dan bekerja dan mendapatkan kursi semaksimal mungkin untuk kita dapat menggunakan kursi ini menuju calon Bupati Bupati Sidrap 2024 dari kecepatan Maritengai ke Bupati Sidrap Erwin Parolai mengabarkan kecepatan